Ketua MPR Profesor Dr. Amin Rais adalah penipu Ini ke-52 kalinya saya bicara Di muka umum tak tunggu nih Bener gak ini Yang menentukan bener tidaknya pengadilan Saya tunggu Berani tak membawa saya ke pengadilan Sampai hari ini tidak berani Mengapa saya berani mengatakan demikian Dua bulan sebelum saya Dipilih menjadi Presiden Amin Rais Ditemani oleh Fuad Bawazir Dan Al-Hilal Hamdi Naik helikopter ke pesantren Buntet Astana Jabura di Jirpon Disana berkumpul 60 orang kiai besar-besar Didatangkan oleh Amin Rais Dan dia meminta kepada para ulama itu Melalui kata-kata kepada kiai Abdullah Abbas Pengasuh bodoh pesantren tersebut Kiai kira-kira loh ya Mbok Kustur itu disuruh jadi calon presiden Kiainya jawab Nanti dalam dua bulan sampai melengserkan Lalu dia katakan Wah boleh tidak Tidak mungkin itu terjadi Panjang lebar Yang memang tidak Dua bulan Dua bulan kemudian Artinya apa? Dia melanggar sumpahnya sendiri Janjinya sendiri Lalu orang melanggar sumpah atau janji itu kan penipu toh Ahhhh Ahhhh Ahhhh